Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, inflasi pangan berkecolak mencapai 5,6%. Angka ini lebih tinggi dibanding rata kenaikan UMR yang hanya mencapai 4,9% pada periode 2020 hingga 2024. Bahkan laju inflasi pangan pun hampir menyalip kenaikan rata-rata gaji aparatur sipil negara dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Tercatat rata-rata kenaikan gaji ASN dalam periode 2019 hingga 2024 kemarin sebesar 6,5%. Nah, apakah benar inflasi pangan sudah lampaui kenaikan UMR dan bahkan hampir menyalip kenaikan gaji PEN? Nah, kita lihat dalam pemaparan kali ini inflasi pangan lampaui kenaikan gaji pekerja. Kalau kita melihat bahwasannya dari data terakhir yang kita bisa katakan kenaikan UMR ini setiap 4,9% dengan kenaikan gaji rata-rata 65%. Ini ada data yang saya sedikit bisa bacakan karena saya tidak bisa melakukan elaborasi di sini. Tapi sebelumnya kita akan slide pertama dulu. Nah, volatile food ini ada 7,62% di 2023. Sementara inflasi volatile food naik dari 7,62% menjadi 8,47%. Nah, salah satu hal yang menjadi dominan kenaikan ini adalah dari kenaikan data BPS yang mengatakan inflasi beras di Januari 2024 saja mencapai 0,64% dan harga beras ini mengalami kenaikan selama 7 bulan beruntun sejak Agustus 2023. Jadi, kita bisa bayangkan ya salah satu faktor dominan dari kenaikan volatile food di 2023 hingga 2024 salah satunya di harga beras. Tadi data dari BPS yang saya kemukakan mencapai 0,64%. Jadi, ini cukup signifikan kenaikannya ya. Lalu, kita coba melihat lain yang terkait dengan tadi sedikit saya paparkan. Kenaikan UMR dari 2020 hingga 2024 itu sebesar 4,9%. Sementara, kenaikan ASN dari 2019 hingga 2024 sebesar 6,5%. Kadang-kadang kita bertanya-tanya, sebesar apa sih kenaikan inflasi berpengaruh terhadap gaji kenaikan kita? Kalau saya mungkin sedikit mengilustrasikan, sebenarnya seandainya dalam satu tahun kita memiliki gaji 60 juta rupiah dengan inflasi mencapai 3% setahun, berarti ada kemungkinan kenaikan harga untuk sejumlah komuniti atau pengeluaran kita mencapai 1,800,000 rupiah dari gaji kita tadi. Karena tadi kalau kita katakan 3% dikalikan 60 juta satu tahun, berarti ada perubahan biaya tambahan sebesar 1,800,000 rupiah. Jadi, bisa Anda pikirkan bahwasannya kenaikan gaji sebesar 4,9 hingga 6,5% tadi tidak terlalu signifikan sebenarnya dengan kenaikan sejumlah harga komunitas yang begitu melonjak cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Kalau kita lihat target pemerintah untuk inflasi 2024 sebesar 2,5% plus 1% dan 2023 3% plus 1%. Ini sedikit saya bacakan data terakhir untuk inflasi ya di bulan Januari 2024 ini kalau pemerintah mengatakan targetnya kan tadi sekitar 2,5. Tapi kalau data terakhir dari BPS sendiri di Februari 2024 ini sebesar 5,32%. Angka ini meningkat dari salah satunya beras tadi sebesar 0,64%. Kemudian kalau kita lihat kenaikan sebagian harga dalam negeri di Februari 2024 ini terjadi inflasi mencapai 0,37% dibandingkan bulan sebelumnya. Kalau inflasi di 2024 kemarin tercatat 2,57% year on year dan 0,04% month to month. Sementara inflasi inti mencapai 1,68%. Nah ini berarti memang kondisi yang sangat sekali dipengaruhi oleh volatilitas harga di mana memang komoditi beras salah satunya. Kemudian apalagi kita bicara mengenai menjelang bulan Ramadan di mana kalau kita lihat tadi harga sejumlah komoditi seperti tidaknya beras. Tapi juga telur, gula, dan sembako cukup signifikan melonjak tinggi. Dan ternyata salah satu faktornya kalau kita katakan ada El Nino, kemudian demand meningkat. Tapi di satu sisi juga pemerintah harusnya mengetahui bagaimana inflasi pada Februari dan Maret nanti pasti akan berubah cukup signifikan. Dari target di 2,5% hingga 1%. Dari target di 2,5% hingga 1,5% 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 hingga 1